Halo semuanya, di sesi video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan verifikasi Jadi di sesi ini aku akan menjelaskan bagaimana Biro Kepegawaian maupun BKD melakukan verifikasi data-data yang sudah diupdate melalui MySAPK Yang pertama, teman-teman harus mengakses siisn.bkn.go.id Lalu setelah mengakses halaman ini, nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu sekalian akan memilih modul siisn instansi Di sini, Bapak-Ibu bisa menggunakan login yang sama dengan login yang digunakan di MySAPK Jadi kita cukup memasukkan login yang sama yang kita gunakan di MySAPK Kita pilih sign in Nah, jika Bapak-Ibu ditunjuk sebagai verifikator atau approval di instansi Nanti akan muncul menu-menu yang ada di sebelah sini Menu-menu ini yang digunakan untuk memproses kepegawaian atau melakukan verifikasi dari usulan MySAPK Nah, kalau mau melakukan verifikasi, itu menu-menunya di mana? Nah, menu-menunya itu ada di layanan permajaan data Pilih inbox usul Di sini Bapak-Ibu akan data training saja ya Nah, di sini kita bisa melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah masuk Kalau Bapak-Ibu hanya ditunjuk untuk memverifikasi satu unit organisasi saja Maka di sini unit verifikasi yang akan muncul hanyalah satu unit verifikasi saja Tapi jika Bapak-Ibu memiliki kewenangan untuk memverifikasi semua unitnya Itu nanti bisa munculnya semua unit verifikasinya Nah, di sini kita bisa lihat ya di table ini Ada NIP, Nama, Jenis Riwayat, Unit Verifikator Lalu tipe pegawainya ada PNS atau P3K nantinya Kemudian ada tipe usulan Nah, tipe usulan ini kita bisa melihat nih Apakah PNS tersebut melakukan penambahan atau melakukan perubahan data Kemudian di sini kita bisa lihat tanggal usulan Sumber datanya, MySAPK, lalu status usulannya Dan juga action Nah, kita akan coba mulai melakukan verifikasi untuk riwayat organisasi ya misalnya Kita pilih riwayat organisasi Nah, di sini kita bisa lihat Ini adalah tampilan data yang sama seperti waktu penginputan di MySAPK Nah, Bapak-Ibu jika menemukan kesalahan Salahan pengetikan misalnya atau kesalahan penginputan tanggal Bapak-Ibu sebagai verifikator dapat melakukan perbaikan Sebagai contoh Ini misalnya kita ganti ya Inputan yang di input oleh PNS Karena kita menemukan kesalahan ya Jika sudah, ini kita klik simpan Nah, di sini kita bisa melihat dokumen Dokumen yang diunggah oleh PNS tersebut Nanti dokumen ini bisa diputar kiri, putar kanan gitu ya Kalau misalnya unggahannya terbalik Nah, tapi jika saat kita melihat dokumen ini Ternyata dokumennya salah gitu ya Yang diunggah salah Nah, Bapak-Ibu juga bisa membantu para PNS ini dengan mengunggah ulang dokumennya Jadi di klik saja di kotak ini Lalu pilih dokumen yang benar Kita tinggal kita pilih dokumennya Lalu open Nanti otomatis datanya akan masuk ke sini Nah, selanjutnya ada tab rewayat Tab rewayat ini akan menampilkan data rewayat yang sudah ada sebelumnya Jadi kalau Bapak-Ibu sudah punya data sebelumnya Itu akan muncul di tab rewayat sini ya Ini kita klik saja selanjutnya Nah, di sini finalisasi kita akan melakukan Oh ya, ini sudah sesuai Sudah sesuai semua datanya Dokumennya juga sudah sesuai gitu ya Jika sudah sesuai Kita klik selanjutnya Nah, sebagai verifikator Kita akan memberikan rekomendasi Ya, rekomendasi ini Yang akan menjadi dasar bagi Team Approval Untuk menerima atau menolak data tersebut Ya, jadi kalau kita melakukan misalnya Oh, datanya sudah sesuai Kita klik terima Lalu kita klik kirim Namun jika datanya kita tertolak Kita bisa menambahkan catatan rekomendasi apa Kenapa data tersebut ditolak Lalu kita kirim Nah, untuk contoh ini Kita buat skema diterima Ya, kemudian kita kirim Apakah data ini sudah benar Kita save Oke ya Submit data sudah berhasil Nah, ini sebenarnya Nanti akan terlihat Di My SAPK Bapak Ibu sekalian Ya Di My SAPK Bapak Ibu sekalian Tadi seperti contohnya Saya mengusulkan perubahan reward organisasi Ya, di sini statusnya sudah terverifikasi oleh instansi Ya, untuk sebelumnya Status adalah input berkas Jadi, di histori pengajuan ini Kita bisa melakukan tracking Terhadap usulan dari My SAPK kita Oke, saya contohkan selanjutnya Misalnya untuk penghargaan Ya, di penghargaan ini misalnya Oh, atau di usulan dikrat ya Yang prosesnya tambah Kita akan coba mekanisme untuk tolak ya Jadi Sama seperti tadi Kita klik tombol edit Nah, di sini kita akan melakukan Pengecekan Sama seperti tadi Data-datanya Ini bisa dirubah ya Bapak Ibu sekalian Jadi, kalau memang datanya tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah Ya Tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah Itu Bapak Ibu bisa melakukan perbaikannya Baik tanggal Institusi penyenggar Atau semua yang ada di data ini Bapak Ibu bisa melakukan perbaikannya Nah, di sini juga ada rewired Nah, rewired ini Karena itu proses penambahan Kita bisa lihat ya Tadi ini adalah jenis kursusnya Terkait seminar security system Kita cek di rewired Oh, ternyata belum ada rewired tersebut Gitu ya Nah, jika ini sudah oke Kita klik simpan Kemudian kita save Kita klik selanjutnya Kita verifikasi lagi datanya Apakah data dan dokumennya sudah sesuai Nah, jika data dan dokumennya sudah sesuai Kita klik selanjutnya Nah, jika di sini kita tolak Ini contoh saja ya Certifika tidak sesuai Oke, lalu kita kirim Oke, data sudah berhasil disubmit Coba kita cek lagi di meja PK Apakah data diklatnya sudah berubah Oke, di sini bisa kita cek ya Rewired diklat terverifikasi di instansi Oke, satu lagi misalnya Kita contohkan untuk golongan ya Oh, pendidikan misalnya Pendidikan ya Ini saya mengajukan peningkatan pendidikan Yaitu S3 Kita bisa lihat rewirednya Oh, padahal terakhirnya adalah pendidikannya S2 Gitu ya Kita cek dokumen pendukungnya Untuk ini ada transkrip nilai dan ijasa Ini kita bisa cek Kalau ternyata misalnya Data tersebut, data pendidikan ini gitu ya Belum bisa diverifikasi Atau belum bisa menjadi riwayat Karena dia belum mengajukan Pengusulan pencantuman gelar Ini kita simpan saja Oh, ini gelar belakangnya Kita kasih strip saja Kita simpan Lalu kita klik selanjutnya Setelah melakukan pengecekan ya Kita cek lagi dokumen dan datanya Kita klik lagi selanjutnya Nah, disini misalnya kita kirimkan rekomendasi Ditolak Ya, misalnya Belum mengajukan Pencantuman gelar ke BKN Nah, ini kita kirim Coba kita cek lagi Untuk di maesapknya Kita hanya bisa memantau Data tersebut sudah diverifikasi Atau di approval Tapi kita tidak bisa melihat alasan tolaknya Kalau masih statusnya diverifikasi ya Jadi nanti Proses approval selesai Jadi saat nanti sudah proses approval Proses diterima atau ditolaknya itu Baru bisa terpantau di maesapk ini Nah, setelah diverifikasi Nantinya data ini akan disetujui Atau di approval di menu Layanan permajian data taken usul Ya, seperti tadi contohnya Ketika saya melakukan update maesapk Ini masih dalam tahap pengembangan ya Nanti disini akan ada tombol checklist Tombol checklist Lalu kita bisa melakukan approval Nah, disini kita sebenarnya bisa melihat Sebagai approval Kita juga bisa melihat detail Detail dari data yang telah diusulkan Dan juga rekomendasinya apa nih Oh, yang ini kita rekomendasinya diterima Nah, ya kemudian tadi kita ada yang ditolak di pendidikan ya Nah, disini di pendidikan Di form data Ini datanya yang diusulkan Kemudian sudah diverifikasi oleh verifikator Kemudian ini adalah dokumen pendukungnya Kita bisa cek Kemudian diwayat sebelumnya Dan rekomendasinya apa ya Rekomendasinya tidak diterima Alasannya apa Nah, ini akan menjadi bekal Untuk verifikator untuk melakukan verifikasi Video verifikator kali ini Nanti teman-teman verifikator Kalau ada pertanyaan silahkan Tulis di komen Untuk penggunaan approval Nanti kita akan Ada di video selanjutnya Oke, terima kasih Nanti teman-teman